hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik ID yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya akan sering lagi teman-teman tentang cara mengembalikan icon baterai ya di sini icon baterainya hilang disitu kali mas bumpet tuh disini dimana disini enggak ada di sini enggak ya teman-teman enggak tahu ngilang kemana dia ya nah penyebabnya apa Mas penyebabnya biasanya gara-gara Windows update ya Nah untuk cara mengembalikannya gimana Mas mudah ya mudah ini khusus untuk Windows 7 dan Windows 10 bisa juga untuk Windows 8 bisa dicoba dan cara ini aman jadi teman-teman jangan perlu takut salah setting salah dan jangan takut salah harus harus mencoba gitu jadi eh belajar memperbaiki sendiri ya eh Hai sebentar ya Nah oke teman-teman untuk caranya sendiri ya teman-teman tekan Windows plus X ya di keyboard tekan Windows plus plus X nanti akan muncul seperti ini teman-teman pilih device manager ya device manager itu yaitu settingan driver driver nah disini kan terlihat ya bawaannya seperti ini ada driver baterai seperti ini Nah jadi disini tuh teman-teman klik tanda panah baterainya ya tanda panah kecil lalu teman-teman klik kanan driver lalu pilih disable seperti ini teman-teman disable lalu yes ya terus teman-teman klik kanan lagi ya ditunggu beberapa detik seperti ini lalu teman-teman klik kanan lagi lalu pilih enable ya ini tuh fungsinya untuk menonaktifkan sementara dan kita aktifkan lagi biasanya dia langsung muncul lagi teman-teman jadi itu ini tuh bukan error jadi teman-teman jangan khawatir ya ikuti aja sesuai video seperti ini di disable terus di enable lagi ya nanti kita cek lagi nah ini udah muncul dia udah nggak ngumpet lagi ya bandel yang ngumpet nah ini sudah muncul ya teman-teman jangan khawatir silakan teman-teman coba sendiri ya kalau misalkan masih belum muncul ditanyakan lagi di kolom komentar atau kalau misalkan masih nggak bisa teman-teman an install ya anjali itu dua-duanya kalau misalkan masih belum bisa setelah an install teman-teman restart laptopnya tanpa di restart itu enggak ada efeknya soalnya ya jadi harus di restar dulu mungkin teman-teman info atau tutorialnya mungkin cukup sampai disini saja ya Terima kasih sudah hadir Terima kasih sudah mampir ya apalagi teman-teman yang sama lagi menyimak Terima kasih ya ya jangan lupa like subscribe channelnya kalau misalkan gak mau enggak papa enggak papa enggak papa enggak papa sudah hadir pun sudah Terima kasih ya Oke teman-teman eh semoga selalu sehat dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati